Halo, jumpa lagi dengan saya di channel dari Padanganggur Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mockup kaleng dan tetap menampilkan detail air bisa tetap muncul Langsung saja ke tutorialnya Kita buka photoshop Saya sudah menyiapkan vector kaleng dengan detail airnya Copy layer dengan ctrl C sebanyak 2 kali Setelah itu namai kaleng 1 dan kaleng 2 Matikan layar kaleng yang paling bawah Kita masukkan desain yang akan ditempelkan pada kaleng Kurangi opacity agar mudah mengatur posisi desain Terima kasih telah menonton! Pindah posisi layer kaleng 2 ke atas Jika dirasa posisi sudah pas Ubah opacity ke 100 lagi Langkah berikutnya Kita menggunakan teknik clipping mask Agar desain menyesuaikan bentuk kaleng Pilih layer kaleng 2 Lalu tekan ALT Arahkan ke layer kaleng sampai muncul tanda panah dan kotak Lalu pilih layer desain Lalu pilih layer desain Lakukan hal yang sama Tekan ALT Arahkan cruiser ke layer desain Kita bisa lihat desain yang mengikuti pola kaleng Atur opacity agar sesuai warna yang kita inginkan Untuk mengatur shadow dan highlight Untuk mengatur shadow dan highlight Pilih layer desain Lalu klik kanan Landing option Pergi ke plan if Kita tekan ALT Geser agar set high clicknya bisa muncul Kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah Disini kita bisa mengganti warna background sesuai keinginan kita Sekian dari disaya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton